kebetulan ada hiburan nih traveler assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo traveler semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita masih berada di kota Bandung dan kali ini kita akan jalan-jalan sore atau walking tour di salah satu jalan yang sangat terkenal di kota Bandung sebagai pusat belanja fashion namanya Jalan Ciamplas ya traveler Nah seperti apa suasananya Oke kita akan melihat langsung selamat menyaksikan semoga teribur dan menambah wawasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke traveler kita sedang berada di Jalan Ciamplas tempatnya di bawah teras Ciamplas yang dulunya terkenal sebagai tempat UMKM nya kota Bandung traveler namun sekarang tempatnya sudah nggak aktif ya sejak pandemi sudah sepi ya tadi kita mau review ke atas cuman sudah sepi dah bubar semua kalau saya lihat nah sekarang kita akan review aja di bawah nih suasana jalan Ciamplas di kota Bandung weekend libur nasional nih traveler sekarang jam 5.40 waktu Indonesia bagian Barat Oke yuk kita traveler kita virtual wawal tour supaya tahu suasananya bagi yang pernah tinggal di Bandung atau pernah ke Ciamplas nih semoga kangennya terobati ya bisa melihat suasana kota Bandung di sore hari menjelang malam hari ini salah satu jalan yang cukup padat nih di kota Bandung dan dulu disini terkenal gudangnya fashion saya juga dulu kalau zaman sekolah itu kalau ke Bandung pasti kesini nih fashion tapi nah kita sekarang lihat nih masih ada nggak sih masih banyak nggak ini mungkin belum terlalu ramai ya mungkin ramainya malam kali saya juga udah lama nggak ke Bandung jadi nggak tahu persis sekarang suasananya kalau dulu sih saat weekend Sabtu atau Minggu tuh selalu ramai karena banyak wisatawan dari luar kota yang datang ke Bandung Oh ini toko-tokonya banyak tutup nih traveler ini sebelah kiri kita nih banyak tutup toko-toko ini banyak disewakan nih kalau kita lihat sebelah kanan juga banyak disewakan nih traveler banyak tutup ya sejak pandemi mungkin pada tutup masih ada sih beberapa yang jual fashion sebelah kanan juga banyakan tutup toko-toko ini belum terlalu ramai lagi kita salib dulu sebelah kanan juga banyak tutup toko tutup sementara tuh kejauhan dari kejauhan traveler banyak tutup ya miris ngeliatnya tuh ini kota kenangan banget ini tapi masih cukup ramai sih yang lewat sebelah kanan tuh masih banyak bus pariwisata tuh di hotel-hotel ini saat ini Bandung lagi musim panas nih traveler kalau siang tapi kalau malamnya dingin karena di pertengahan tahun seperti ini memang kalau musim panas tuh malamnya dingin banget ini kalau ke kiri ke siang plus walk si walk kita akan lurus nih traveler si walk si walk kita akan lurus aja ya karena kita udah review si walk kita akan review jalanannya kalau di kota Jogja ada namanya malioboro ya pada istri yang seperti ini jalan tempat berbagai macam jualan kalau di kota di Bali ada namanya kota atau di seminyak Bali ada banyak ya kota-kota di Indonesia mirip seperti ini ini masih cukup ramai nih ini masih cukup ramai nih ini masih cukup ramai nih ini kita nyebrangnya karena banyak motor masih menarik untuk di kunjungi nih Bandung tapi sayang di atas ini teras UMKMnya udah gak aktif traveler jadi sejak pandemi katanya udah pada kolaps dan sekarang belum dibuka lagi sayang ya padahal jadi salah satu roda ekonomi di Cia Plus ini tujuannya apa nih ini sepertinya restoran tapi belum buka sekarang jadi area parkir ini peyem 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 itu terbuat dari tape ini terbuat dari singkong ya tape sih sebetulnya namanya ini cuman peyem makanan khas dari Bandung ini kita udah mau di ujung jalan nih sebenernya traveler ini gak tau ya kalau malam masih rame gak disini dulu sih siang sore malam rame kalau weekend atau libur nasional sebelah kanan nih ada hotel juga tapi sepertinya udah gak tau rame nih traveler Indonesia kalau jalan-jalan begini jadi kangen nih kota-kota besar di Indonesia kota-kota besar yang ada di Asia kayak di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar yang pernah saya kunjungi setiap kotanya pasti ada selalu jalan seperti ini nih di Jepang ini makanan ringan nih makanan ringan mentoknya seperti ini sampai di lampu merah sebenarnya dijual atau disewa di Jepang hati-hati intinya gak terlalu rame ya gak terlalu rame seperti terakhir saya ke Bandung berapa tahun lalu maksudnya kesini ya kalau ke Bandungnya sih berapa bulan lalu pun kesini cuman tarik kesini saya udah lama nih berapa tahun lalu nih dan gak tau rame ini suasananya kebetulan anak kecil ngejar-ngejar bis kebetulan gak ada hiburan nih traveler oke traveler oke traveler terlalu rame di Indonesia jadi semoga video ini mengobati kangen yang pernah ke Bandung yang pernah tinggal di Bandung yang belum pernah ke Bandung ini salah satu tempat yang paling rame di Bandung juga oke gitu aja travel kita udah ada di ujung jalan semoga menghibur dan menambah wawasan Anda ikuti terus traveling all in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati